Pada zaman dahulu kala, di hulu sungai Kapuas, hiduplah seorang gadis bersama ibunya yang tua. Pada zaman, gadis itu bernama Darmi. Darmi memiliki wajah yang sangat cantik. Namun, wajah cantik Darmi tak seperti tingkah lakunya. Darmi adalah seorang gadis yang pemalas. Ia tak pernah mau membantu ibunya pergi ke ladang. Darmi beranggapan, jika ia pergi ke ladang, maka wajahnya akan sangat jelek dan kulitnya akan terlihat sangat hitam. Hingga suatu hari, Darmi pun meminta ibunya untuk membeli bedak di pasar. Ibu! Ibu! Sekarang belikan aku bedak di pasar, karena nanti malam aku akan pergi ke pesta panen di ujung kampung. Aku akan berdanan sangat cantik. Aku pasti yang paling cantik. Iya, Darmi. Ibu akan membelikanmu bedak, tapi maukah kau ke pasar bersama ibu? Nah, ibu takut salah jika membelikanmu bedak sendirian. Ibu! Ih, baiklah. Aku akan pergi ke pasar. Tapi, aku akan duduk di depan dan ibu yang mendayung di belakang. Iya, Darmi. Ibu yang akan mendayung di belakang dan engkau duduk di depan. Baiklah, mari kita ke pasar, nak. Ya. Darmi dan ibu pun pergi ke pasar dengan sebuah sampan kayu. Ibu. Ibu yang tua mendayung di belakang. Dalam perjalanan menuju pasar, Darmi bertemu dengan teman-teman lelakinya. Hoi! Darmi! Hei, Darmi. Cantik sekali kau hari ini. Hendak kemana? Aku akan ke pasar. Kenapa? Sombong sekali kau, Darmi. Hei, siapa wanita tua di belakangmu itu? Ibumu ya? Hei. Bukan. Dia bukan ibuku. Tak mungkin kan ibuku seperti itu. Dia adalah pembantuku. Lihat saja. Dia sudah tua dan jelet. Mendengar itu, ibu merasa sangat sedih. Lalu, ibu Darmi pun berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kenapa anakku tak mau mengakui aku adalah ibunya? Berilah ia pelajaran, Tuhan. Agar ia mau dan mengau mengakui aku adalah ibunya. Setelah doa ibu selesai, tiba-tiba awan hitam pun datang. perahu yang ditumpangi Darni dan ibunya terombang ambing ke kiri dan ke kanan. Ibu Darni begitu ketakutan dan ibu pun terjun ke air, berenang ke tepian. Setelah sampai di tepian, ibu pun berteriak kepada Darni. Darni! Darni! Ayo anakku cepat turun, berenang ke tepian. Ibu! Ibu! Kakiku, kakiku keras seperti batu, ibu. Ibu! Aku tak bisa bergerak. Ibu! Tolong aku, ibu. Tolong! Tolong! Ibu! Ibu! Ya. Tubuh Darni pun mengerah seperti batu. Seluruh tubuhnya dan perahu ya tumpangi tenggelam ke dasar sungai Kapuas. Sejak saat itu, jika air Kapuas surut, maka orang-orang di hulu sungai akan melihat sebuah batu yang disebut sebagai batu menangis. Darni, seorang anak yang durhaka. seorang anak yang lalu ada sudah disini. seorang anak yang lalu. seorang anak yang lalu ada sudah disini.